Selamat siang Semoga kabarnya baik-baik saja Kali ini saya akan membuat Alat yang sederhana Untuk Membuka Balon Yang tempatnya tinggi Alat ini Sangat sederhana Alat ini Bisa digunakan untuk Sebagai darurat Bila kita lampu di rumah kita Yang bentuknya Bulat terutama Itu tempatnya Tinggi dan Kita tidak punya tangga di rumah Kebetulan Di tempat saya Balonnya itu cukup tinggi dan Sekarang keadaannya Masih gini Mati Dan Kebetulan juga saya tidak punya tangga Yang cukup tinggi untuk membukanya Kemudian saya buat alat sederhana Dengan bahan-bahan Ini Botol Minum plastik Seperti ini yang bekas Ini nanti buat Membelahnya Dan ini buat memotong Dan alat utama Ini dan ini karet juga Karet gelang Dan yang utama ini Ini bambu Yang cukup panjang Ini sekitar 2 meteran Karena lampu di rumah saya ini Kebetulan semuanya Di pelapunya tinggi-tinggi Seperti ini Dan seperti ini Di pelapunya itu Sangat-sangat tinggi Kalau ini sekitar 6 meter Yang ini yang di dapur Dan yang ini Yang satunya Ini sekitar 8 meteran Cukup tinggi sekali Dari Dari bawah ini Kebetulan yang Mati Yang ini yang di dapur Sekitar 5 atau sampai 6 meter Ini tingginya Dan saya akan Buat alat sederhana Saya akan buat alat sederhana Untuk menurunkan Balonnya ini Biar bisa diganti Alat ini saya Buat Berdasarkan Alat ini saya buat Berdasarkan Pemikiran saya Ini Biar bisa Diputer aja Ini balonnya Dan Bisa Segera saya ganti Soalnya ini Sekarang sekali Soalnya di dapur Ini Soalnya Pas di dapur Bawahnya Biar bisa Segera Untuk Ada penerangan Pas malam-malamnya Baik Kita mulai aja Tutorial Cara pembuatan Tutorial Alat pembuatan Alat untuk Pencangkok Lampunya ini Pertama-tama Yang harus dilakukan Menyesuaikan Besarnya ini Supaya Botolnya ini Biar bisa masuk Pas Ke sini Seperti ini Kalau ini masih Kurang Bisa masuk Usahkan sampai Di sini Soalnya Nanti ini Akan Menyangga Balonnya Ini Ini Nanti akan Buat Menyangga Balonnya Kalau ini Lepas Matis Balonnya Nanti Jaduh Dan Pecah Ini Bisa Sepas Dia masuk Ke Bulut Botolnya Seperti ini Beran-beran aja Sambil Membuat Pas Segininya Kalau Dirasa Sudah Kepas Dan Kuat Kemudian Tinggal Membuat Ini Untuk Pegangannya Pertama-tama Ini Botolnya Dilebangin Dulu Jangan Dipotong Di Sebelah Sininya Nanti Soalnya Ini Akan Dipakai Karet Nanti Untuk Penyangganya Untuk Biar Dia Kuat Memegang Misalkan Dilubangin Botolnya Di Sebelah Sini Di Bagian Belakang Ini Lubangnya Segini Aja Seperti ini Tinggal Kita Belah Ini Dengan Guding Kalau Belah Kalau Pas Belah Ini Pun Jangan Dia Terlalu Kecil Kecil Jangan Terlalu Besar Cukup Pakai Jadi Empat Ini Bisa Di Bargensi Kompenya Kita Tidak Punya Tangga Teruk Alat Yang Buat Begini Dan Cakok Balon Kita Tidak Punya Tempat Tidak Tinggi Kompenya Tempat Saya Ini Cukup Kali Ini Kalau Dua Kali Terlalu Menutup Bisa Juga Nomor Sekali Cuma Dikendek Dia Gini Ya Kali Ski Kali Kali nanti mekanisme kerjanya seperti ini saat kita masukin kita dorong dari bawah ini balonnya masuk sini otomatis dia akan masuk balonnya ke sini kemudian kita puter ke sini pelan-pelan aja baik kita mulai aja caranya ininya pemakaiannya baik saya langsung aja mencoba ini alatnya saya akan coba di jauh-jauh dulu nah dia pas masuk kemudian terputar tampilan seperti ini pas dia rasanya sudah pas masuk dan balonnya juga itu pas pasangnya nanti jangan terlalu bebas dia menjaga untuk saat pemasang seperti ini dan pembukaannya biar gampang seperti ini kalau dirasa sudah cukup tekaranya lepas saat berdiri balonnya galipas posisinya posisinya dia seperti ini dia akan menangkap balonnya dan kariknya itu akan mencengkram balonnya kita ganti alat ini biasanya lebih cocoknya untuk balon yang bulat seperti ini karena dia lebih gampang dia kayak gini ya membukanya memakai alat sederhana yang ini tinggal masukin balonnya seperti ini usahakan juga pas masangnya ini agak kuat ya biar pas putarannya nanti biar ngepas kemudian kita pasang usah kemudian rasakan bidangnya umurnya ini biar dia bisa masuk pas usahkan belonnya setelah nih ya diturunkan dulu dipaskan posisinya menghadap ke pas tengah-tengah ini biar pas putarnya seni kita bisa rasain dragnya ini dia masuk ke pitingnya juga ya handik Sampai didorong juga sedikit Kalau sudah rasanya sudah pas, barunya sudah bisa nyala, itu berarti teraknya sudah full dia masuk ke pitingnya dengan alat seperti ini, kita bisa mengganti tanpa kita menggunakan tangga yang besar Demikian tutorial cara menurunkan balon yang tinggi dengan menggunakan alat sederhana seperti ini Jangan lupa subscribe channel saya Dewawan, like, share, and comment Salam dari Bali, semoga bermanfaat